Menyikapi berbagai persoalan dan keluhan masyarakat terhadap masih adanya praktek nakal pangkalan gas di Merangin yang menjual gas bersubsidi di atas harga SR tertinggi membuat sejumlah pihak gerah. Bahkan Bupati Merangin mengancam pangkalan nakal akan dipidanakan. Menurut Bupati, Perda Provinsi dan Peraturan Menteri SDM No. 26 tahun 2009, pangkalan hanya boleh melayani pembelian secara satuan oleh rumah tangga dan usaha mikro. Di Merangin, sejumlah pengecer masih mendapatkan jatah pembelian di pangkalan. Para pengecer membeli di atas harga eceran tertinggi, kemudian dijual ke masyarakat dengan harga cukup fantasis berkisar Rp20.000 hingga Rp35.000 pertabung. Al-Haris meminta semua pihak intens melakukan pengawasan terhadap pangkalan, baik pihak kepolisian, sapo PP, kelurahan, RW, dan RT. Itu yang nanti kita minta. Saya akan minta nanti pihak kepolisian dan RT, RW, kelurahan yang terkait dengan lokasi pangkalan untuk membantu mengawasi. Bahwa tidak boleh ada kenaikan selain dari harga head yang sudah ada. Jelas kalau masalah harga sekarang ini, ini sudah jelas aran Presiden melalui Pak Udun, ini pemerintah harus berani memperkindahkan, bahkan bisa ke unsur pedana terkait dengan masalah ini. Dari beberapa pangkal ada di Bangko, harga jual gas bersubsidi tersebut bervariasi yakni antara Rp16.000 hingga Rp20.000. Yang kebanyakan dari pembelian tersebut dilakukan oleh para pengecer untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Dari Merangin, Jeff Rizal mengaporkan.